Selamat berjumpa kembali teman-teman Pada dua video sebelumnya teman-teman sudah mempelajari bagaimana menentukan persamaan simpangan dan persamaan kecepatan pada gerak harmonik sederhana dengan cara memproyeksikan gerak partikel yang melakukan gerak melingkar beraturan terhadap sumbu Y Dari ini kita akan menentukan persamaan percepatan pada gerak harmonik sederhana dengan cara yang sama kita akan memproyeksikan gerak dari partikel yang bergerak melingkar beraturan terhadap sumbu Y untuk menentukan percepatan Oke, langsung saja kita lihat untuk partikel yang bergerak melingkar beraturan tersebut Oke, jarak partikel ke pusat lingkaran itu sama dengan jari-jari R kemudian untuk setiap partikel yang melakukan gerak melingkar beraturan memiliki percepatan yang arahnya ke pusat lingkaran ya, percepatan tersebut dinamakan percepatan sentripetal ya, ini dia kecepatan sentripetal kemudian dalam suatu waktu benda partikel tersebut akan bergerak sampai ke suatu titik misalkan titiknya ada di sini nah, jarak partikel ke pusat lingkaran tetap sama R kemudian percepatannya sentripetal arahnya tetap menuju pusat lingkaran sementara sudut yang ditempuh dari posisi awal tadi tetap nah, faktor percepatan sentripetal ini akan kita proyeksikan terhadap sumbu Y oke ini merupakan faktor hasil pencerminan dari faktor percepatan sentripetal ini ini kita namakan A Y jadi percepatan pada gerak armonik sederhana A Y oke kita geser sehingga membentuk segitiga seperti ini teman-teman fokus pada segitiga ini saya terbesar nilai theta yang di sini itu sama dengan nilai theta yang di sini teman-teman karena sudut dalam berseberangan maka nilai sin theta itu sama dengan A Y yang dibagi A S P sentripetal muka A Y merupakan sama dengan A S sentripetal A S P kali sin theta karena percepatan sentripetal itu sama dengan omega kuadrat kali R maka persamaan ini menjadi A Y sama dengan A sentripetal kali sin theta A Y sama dengan omega kuadrat kali R sin theta pada dua video sebelumnya teman-teman mengetahui bahwa R itu sama dengan A dan theta itu sama dengan omega kali T maka persamaan ini menjadi A Y sama dengan minus omega kuadrat A sin omega T kenapa minus teman-teman karena nilai faktor faktornya itu berarah negatif karena ke bawah jadi hasil proyeksinya ini kan tadi faktornya ke bawah A Y maka nilainya negatif negatif omega kuadrat A sin omega T oke jadi penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa untuk persamaan percepatan gerak armonik sederhana itu A Y sama dengan negatif omega kuadrat A sin omega T dimana A Y itu merupakan percepatan getar gerak armonik sederhana satu hanya meter per sekundi kuadrat A itu amplitude satu hanya meter kemudian omega itu besar kecepatan sudut dapat kita pulih dari omega sama dengan 2PF atau omega sama dengan 2P per T sedangkan T itu waktu satu hanya sekundi oke demikian penjelasan saya mengenai persamaan percepatan gerak armonik sederhana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati